Dua partai politik dinyatakan gagal memiliki calon anggota legislatif atau caleg di Kabupaten Teringgalek. Selain itu, 142 bakal caleg juga dinyatakan gugur sebelum mengikuti pemilu tahun 2024. Parpol dan bacalek tersebut dinyatakan gagal karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sesuai tahapan pencalonan anggota DPR Teringgalek, Kabupaten Teringgalek sudah mengumumkan daftar calon sementara atau DCS pada 18 Agustus 2023 lalu. Hasilnya diketahui jika dari 18 partai politik yang mengajukan bacalek hanya ada 16 parpol yang lolos. Kedua parpol yang tidak lolos ini adalah partai dengan nomor urut 9 yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKM. Dan partai nomor urut 11 yaitu Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda. Komisioner KPU Teringgalek Istati Inavia mengatakan dari 591 bakalek hanya ada 449 yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Artinya ada 142 bakalek yang gagal. Setelah penetapan DCS ini, seluruh bakalek maupun partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sudah tidak bisa lagi memperbaiki dokumen atau persyaratan. Jadi mulai dari pengajuan awal kemarin 18 parpol secara nasional di Kabupaten Trenggalek juga mengajukan pendaftaran. Namun pada saat ditetapkannya DCS ada 2 parpol yang tidak ada bakal calonnya yaitu partai dengan nomor urut 9, PKM, Partai Kebangkitan Nusantara dan partai nomor urut 11, Partai Garda atau Partai Garda Republik Indonesia. Untuk daftar calon sementara, anggota DPRT Kabupaten Trenggalek untuk yang memenuhi syarat sejumlah 449 yang disebar di 16 partai politik. Jadi untuk SK itu sendiri nomor 230 ya, 230 di situ memuat keputusan KPU sama lampiran-lampiran yang memuat nama bakal calon, foto dan lain sebagainya itu juga sudah diunggah di web KPU Kabupaten Trenggalek. Untuk total yang TMS, 142. Jadi itu akumulasi keseluruhan waktu pengajuan awal kemarin di tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Jadi secara total 591, 449 memuat syarat, 142 tidak memuat syarat. IIN juga menambahkan setelah adanya penetapan DCS, proses berikutnya juga masih ada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Tahapan ini dimulai sejak penetapan DCS selama 10 hari, yakni sejak tanggal 19 sampai 29 Agustus tahun 2023. Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat terhadap baca leg yang masuk DCS itu bisa dilakukan secara online maupun offline, yakni melalui web KPU Trenggalek maupun datang langsung ke kantor KPU.